Polisi Wanita atau Polwan Polres Sambas menggelar kegiatan bakti religi dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun atau Hut Polwan ke-74 di wilayah hukum Polres Sambas. Pakor Polwan Polres Sambas, Kompol Virah Maidar Hasan, Kamis 11 Agustus 2022, menjelaskan rangkaian kegiatan bakti religi yang dilaksanakan Polwan Polres Sambas. Hut Polwan ke-74 tahun 2022 yang diikuti seluruh personil Polwan Polres Sambas dilaksanakan di beberapa tempat ibadah diantaranya mempersihkan Masjid Babuljana, membersihkan gereja dan mempersihkan kelenteng Sambongja. Kami Polwan Polres Sambas hari ini melaksanakan bakti religi di mana di kegiatan ini kami laksanakan di 3 lokasi, di mana bakti religi kali ini kami laksanakan yang pertama di Masjid Babuljana dan yang kedua di gereja katolik Kristus Raja, yang ketiga di kelenteng Sambosja yang ada di Kabupaten Sambas. Mudah-mudahan kegiatan yang kami laksanakan ini dalam rangka Hut Polwan yang ke-74 yang bertema Polri yang presisi, Polwan siap mendukung pemulihan ekonomi dan reformasi struktural untuk mewujudkan Indonesia tangguh, Indonesia tumbuh. Dalam peringatan tersebut tampak personil Polwan Polres Sambas membersihkan fasilitas keagamaan yang ada di Kecamatan Sambas, Kabupaten Sambas.